Hai apakah kalian sudah siap-siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat pagi anak-anak semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa'ala dan masih semangat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini oke sebelum kita mulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu silahkan wawan pimpin doanya wawan sebelum memulai pembelajaran hari ini marilah kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat berdoa dimulai baik semoga pada hari ini kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar selanjutnya nanti kalian absen di ini ya di elearning jangan lupa ya eh selanjutnya eh ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama KD 3.2 memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi kemudian 4.2 mengategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat dalam kehidupan nyata di masyarakat sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang diakibatkan proses globalisasi kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem batch learning dengan menggunakan media WhatsApp dan LR peserta didik mampu mengidentifikasikan dampak globalisasi dan respon masyarakat terhadap globalisasi oke anak-anak itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini selanjutnya ibu mau bertanya kepada kalian masih ingatkah kalian pelajaran minggu lalu itu tentang apa globalisasi bu globalisasi bu globalisasi silahkan siapa yang mau menjelaskan dulu mengingat kembali globalisasi globalisasi adalah ketergantungan di luar negara melalui bidang sosial ekonomi dan budaya oke ya yang minggu lalu kita belajar tentang definisi globalisasi yang bahwasanya ada ketergantungan satu dari negara satu dengan negara lainnya untuk melakukan kerjasama baik di bidang sosial ekonomi di budaya ataupun interaksi sosial tanpa batas negara ya itu yang dimaksud dengan definisi globalisasi selanjutnya hari ini kita mempelajari tentang dampak globalisasi nah disini ibu mau mengajukan pertanyaan kepada kalian pertanyaannya adalah apakah globalisasi itu diterima di masyarakat siapa yang mau menjawab saya bu silahkan menurut saya diterima bu karena dengan adanya globalisasi kehidupan kita di segala kita tidak akan memiliki kemajuan contohnya saja dalam bidang pendidikan dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah kita dapat mencari di internet dengan begitu adanya dapat memubahkan atau membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut selanjutnya untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan diskusi yang pada nantinya ibu bagikan beberapa kelompok kelompoknya sudah ibu bagikan di grup WhatsApp kemudian nanti kalian diskusikan bisa secara online disini nanti perwakilannya saja untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut kemudian penilaiannya nanti ibu akan memberi reward hadiah dengan keaktifan kalian dalam berdiskusi entah kalian bisa merespon tanggapan dari teman maupun pertanyaan seperti itu selanjutnya ibu akan menampilkan powerpoint ada silahkan kalian jelaskan ini ada gambar perbedaan pada kedua gambar gambar satu dan gambar dua yang mempengaruhi kehidupan sosial siapa disini yang mau menjelaskan saya bu ya bu jin menjawab disini saya akan menjawab perbedaan dari kedua gambar tersebut yang pertama itu berpegang teguh dengan kebudayaan lokal yang menaha yang menahalnya terlihat dari gambar masih ada tarian tradisional yang kedua menganut atau pandangan dalam budaya barat terlihat gambar adanya dance more dance modern oke ada yang menambahkan saya bu belahkan dari dua gambar tersebut dapat saya simpulkan berdasarkan dari jawaban dia tadi bahwasanya ada perkembangan zaman yang akan mulai menggeser budaya lokal sangat terbukti karena kaitannya saja dengan kehidupan kita sehari-hari pada dasarnya anak remaja khususnya seperti pelajar lebih menyukai dance modern karena dianggap lebih viral atau modern ketimbang tarian tradisional yang mereka pikir lebih sederhana dan akan terus meningkat mengingat tentang kehidupan zaman dahulu oke jawaban yang sangat luar biasa tadi kalian sudah membedakan dari gambar satu dan gambar kedua selanjutnya ibu ada gambar lagi supaya kalian lebih memahami sebenarnya dampak globalisasi itu seperti apa ini gambar bu saya bertanya apakah globalisasi suatu saat nanti akan bisa mengalami kemunduran kalau tidak ada kita lanjutkan ke sesi diskusi pada hari ini LKPD nya sudah ibu kirim ya lewat wasat grup kalau tidak ada silahkan kalian presentasikan ya hasil diskusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan sama saya Ahri Riawati dari kelas 12 IPS 3 perwakilan dari kelompok 2 disini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami ini yaitu runtuhnya ekonomi negara besar akibat pandemi COVID-19 Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi sebuah bencana kesehatan dan kemanusiaan terbesar di abad ini pandemi COVID-19 telah berimbas kepada semua lini kehidupan manusia di sini ibu menambahkan sedikit kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini bahwasanya globalisasi memang tidak seharusnya dihindari globalisasi tetap kita ikuti tetapi kalau kita lihat dulu bahwasanya kita sebagai pelajar sangat bagus sekali kalau kita bisa mengikuti globalisasi tersebut kenapa demikian? karena halnya misalnya dalam penggunaan internet dalam pendidikan itu sangatlah penting kenapa penting? misalnya saja kalian menggunakannya untuk bahan referensi di mana dalam mengerjakan tugas itu kalian boleh ya mencari di internet tetapi jangan sembarang kopas maksudnya copy paste ya kalian lihat kalian baca terlebih dahulu kalian bandingkan nyambung atau tidak jawaban tersebut dengan soal yang diberikan oleh guru setelah pembelajaran selesai di sini ibu akan melakukan refleksi seperti biasa bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini cukup dua perwakilan satu laki-laki dan satu perempuan silahkan sangat bermanfaat jadi tahu tentang pengaruh globalisasi dampak-dampak globalisasi dan bagaimana kita menghadapi keadaan globalisasi yang saat ini mungkin sangat begitu cepat oke selanjutnya sahroni Ahmad sahroni bisa mewakili laki-lakinya Ahmad sahroni sahroni pelajaran hari ini sangat bermanfaat dan menambah oke baiklah untuk pelajaran dan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang definisi modernisasi gejala modernisasi dan dampak modernisasi di pertemuan selanjutnya sebelum ibu akhiri di sini kita kedatangan tiga guru ya ibu hardyati mungkin ibu hardyati ini ibu hardyati kelihatan on camera ibu hardyati mengamati kegiatan kalian pada hari ini silahkan disapa ibunya hai ibu halo ibu hai ibu nah kegiatan kalian diamati oleh tiga guru ibu hardyati guru kimia ibu duwi guru matematika bapak sumarsam guru matematika ya terima kasih untuk para ibu dan bapak sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir semoga hasilnya nanti bisa bermanfaat amin baik ibu akhiri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.